Intro Umat Konghucu di Kabupaten Buleleng khususnya sejak Senin 4 Februari 2019 mulai melakukan persembahyangan di Klengteng. Mereka melakukan persembahyangan untuk melepas tahun sebelumnya dan menyambut Tahun Baru Imlek 2570. Umat Konghucu sejak Senin pagi mulai melakukan persembahyangan di Klengteng Lingguan Kiong, Ex-Pelabuhan Buleleng. Persembahyangan diawali oleh Rohoniawan dan menjadikan oleh Umat untuk melepas Tahun Anjing dan menyambut Tahun Baru Imlek Siobabi pada 5 Februari 2019. Berbagai serana upacara dipersembahkan, baik berupa buah-buahan, babi, maupun kertas emas yang diaturkan kepada Dewa Dewi. Rohaniawan Hartanto Harlim mengatakan, Persembahyangan ini merupakan wujud syukur atas apa yang telah diterima oleh Umat selama tahun sebelumnya dan menyambut Tahun Baru Imlek untuk memohon berkat dan pelindungan menghadapi Tahun Baru dengan Siobabi. Nah, kali ini kita mengatakan persembahyangan untuk melepas Tahun ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Tiata, para para Dewa semuanya. Kita telah dengan selamat, lancar meliwati Tahun ini dengan Siobabi. Nah, besok adalah Tahun Babi, pemulaan dari Tahun Babi. Dengan penuh harapan, kita harapkan kepada Yang Mulia supaya masyarakat di Umum ini semuanya bisa berjalan aman, tenang, lepas dari semua malam. Takai itu adalah tujuannya. Dan nanti malam nanti untuk menyambut Tahun Baru sih. Di samping itu, dua sekegong ditampilkan di depan klenteng sebagai bentuk alkulturasi budaya dan menghormati adat istiadat yang ada di Bali. Di Bali, toleransi budaya masih sangat kental dirasakan.